Hey guys, selamat datang di Youtube channel Naksir Sneakers Kali ini gue mau bikin performance review untuk sepatu Air Jordan 37 Ya, ini mungkin jadi salah satu sepatu yang udah kalian tunggu-tunggu Dan buat kalian yang pengen beli sepatu ini, pastikan kalian nonton reviewnya sampai selesai guys Yang pertama gue pengen bahas dari segi tractionnya dulu Karena traction yang digunakan di sepatu ini Gue happy karena ini agak beda dari beberapa versi sebelumnya Dimana kalian tau sendiri, Air Jordan 34, 35, 36, tractionnya itu tipis banget Di sepatu ini, kali ini kita dapet traction yang tebal Jadi kalian bisa pake di lapangan outdoor Dan ini juga merupakan salah satu traction yang terbilang cukup durable Dari segi performance-nya sendiri, menurut gue sih Kalau kalian main di lapangan yang bersih, lapangan indoor Itu oke, nggak ada masalah sama sekali Menurut gue sih, tractionnya bisa bekerja dengan baik Kalau kalian kena yang lapangan sedikit berdebu gitu Ya, menurut gue sih kalian perlu wipe-wipe dikit aja Dan tetap sepatu ini dapat memberikan kalian solid performance Gue sempet pake di lapangan outdoor Dan menurut gue sih aman-aman aja Entah untuk gerakan lateral, linear, stop and go, crossover, spin move Apapun itu bisa di cover semua oleh traction yang ada di sepatu ini Dan sebenernya kalau kita ngomongin dari segi pemakaian untuk lapangan outdoor Seharusnya tuh kalian juga perhatikan di bagian cushionnya Karena kadang itu banyak sepatu basket yang tractionnya itu cukup tebal Memadai di lapangan basket outdoor Tapi bagian cushionnya itu keras banget Dan nggak memadai untuk digunakan di lapangan basket outdoor Nah, sepatu ini merupakan salah satu sepatu yang cushionnya terbilang cukup istimewa guys Beneran, sepatu Air Jordan 37 Kalian tau sendiri lah Cushionnya menurut gue sih udah di atas rata-rata Dengan penggunaan double stack zoom di bagian depan Ada zoom strobelnya juga Dan di bagian belakang sepatu ini menggunakan formula 23 foam Yang menurut gue rasanya itu dapat memberikan sensasi yang smooth banget Terutama saat kalian landing tepat di area heel Kalau di bagian depan jelas banget lah guys Kerasa bouncey-nya Karena dari segi implementasinya Zoom strobel itu tepat di bawah kaki kita persis Jadi kayak inner lining-nya langsung zoom strobel Dan ada ekstra zoom lagi di bagian bawah Dan jelas pastinya itu berasa bouncy banget Sewaktu kalian menggunakan sepatu ini Buat kalian yang mencari core fill Sepatu ini gak akan terlalu dapat memberikan aspek tersebut Tapi kalau kalian mencari impact protection Kalian mencari sensasi yang bouncy banget Menurut gue ini bakal jadi salah satu sepatu yang bisa kalian lirik guys Kalau dibandingin sama Air Jordan 36 Yang punya full length zoom strobel Dan juga ditambah ekstra zoom lagi di bagian depan Gue sih jujur aja Gue prefer Air Jordan 36 sih Bukannya sepatu ini tuh gak oke dengan formula 23 foam-nya Cuma gue ngerasa penggunaan full length zoom strobel Itu merupakan salah satu teknologi yang bener-bener gokil dari Nike Jadi ya kalau itu sih gue pilih Air Jordan 36 Meskipun bukannya yang gue permasalahin banget dari segi cushionnya Cuma satu hal lagi di aspek cushioning yang gue demen dibandingkan dengan Air Jordan 36 Ada di bagian depan dari tooling yang digunakan guys Ini tuh di bagian bawahnya itu udah gak ada zoom unit yang menonjol seperti Air Jordan 36 Dan menurut gue ini tuh ngebantu banget dari segi stabilitas waktu gue pakai sepatu ini Jadi gue tetap dapet sensasi bouncinya meskipun bukan full length zoom strobel Tapi di bagian depan gue ngerasain disini ada improvement di bagian stabilitas Saat gue pakai sepatu ini di lapangan Dan yang jadi salah satu pembeda yang paling menonjol antara sepatu ini sama versi sebelum-sebelumnya Adalah di bagian materialnya guys Ini jadi aspek yang menurut gue penting banget untuk gue bahas di sepatu Air Jordan 37 ini Karena meskipun sepatu ini sama-sama menggunakan teknologi Leno Weave Dari segi feelnya ini beda banget Sepatu ini tuh butuh yang namanya break-in time Dan sewaktu pertama kali gue pakai sepatu ini ampun dah Rasanya materialnya itu kaku banget Plastiki Aneh banget waktu dipakai Gak kayak sepatu Air Jordan 36 atau 35-34 Yang gue ngerasa materialnya itu hampir tidak memerlukan break-in time sama sekali Disini kalian tuh bisa lihat materialnya tuh kayak ada bunyi-bunyinya gini Aneh aja gitu Dan pas pertama kali gue pakai Di bagian pair yang kanan tepat di bagian sini Itu ada hotspot Dimana gue ngerasa kayak kaki gue bagian dalamnya itu bergesekan langsung sama material yang ada disini Dan itu butuh beberapa hari adjustment sampai gue ngerasa materialnya itu bisa lebih enakan Secara material gue jujur aja gue lebih prefer material-material sebelumnya Di sepatu Air Jordan 36 Low terutama gue ngerasa material yang digunakan tuh kayak lebih tight fitting gitu Di sepatu ini gue ngerasa materialnya kayak ya material yang tipis aja gitu Gue ngerasa pas pakai sepatu Air Jordan 37 ini materialnya itu gak foam fitting ke gue guys Dan itu part yang gue gak begitu enjoy sewaktu gue pakai sepatu Air Jordan 37 ini Tapi nilai positifnya adalah dari segi fitting terutama di bagian forefoot Buat kalian yang punya kaki lebar gue ngerasa ini satu sepatu yang bakal lebih akomodatif ke kalian Dibandingkan dengan sepatu Air Jordan 36 Ini sih yang gue rasain di sepatu Air Jordan 37 Dan menurut gue buat kalian yang punya kaki lebar Kalian bakal appreciate sama hal ini Dan juga di bagian belakang dari sepatunya Sebenernya dari segi fitnya Itu juga jauh lebih oke dibandingkan dengan Air Jordan 36 Gue sih seneng banget sama konsep fitting di area heelnya Dimana tuh ini agak ngingetin gue sama sepatu Air Jordan 34 juga Dan kalau kalian tali sepatunya sampai atas ini Menurut gue fitnya itu jauh lebih oke guys Itu bisa ngasih lockdown yang oke di bagian belakang Di bagian tengah juga oke Dan buat gue yang punya narrow foot Gue sih saranin ke kalian untuk perhatikan dari segi sizingnya Di sepatu ini gue beli satu size Dan menurut gue seharusnya gue bisa turun setengah size juga disini Karena di bagian depan berasa cukup roomy guys Ada dead space-nya juga Dan kadang saat gue melakukan hard cut Yang bener-bener lateral cut yang keras banget Area forefoot gue tuh berasa kadang kayak sliding Di bagian dalam sepatunya sedikit Meskipun secara material Secara kontamennya sendiri Gue ngerasa material ini tuh cukup kuat-kuat aja Terlepas dari kemarin ya guys Kita tau sepatu Air Jordan 37 itu sempet burst out Cuma di gue ya dari segi itunya Gue ngerasain ada masa sama sekali Menurut gue sih buat gue pemain guard Yang badannya gak terlalu gede Sepatu ini sih aman-aman aja buat gue Cuma gue lebih permasalahin dari segi overall feelnya aja Sewaktu gue pakai sepatu ini Setelah proses break-in Materialnya menurut gue sih jelas lebih baik Lebih nyaman juga dari segi feelnya Tapi banyak dari pilihan material lain Yang menurut gue sih jauh lebih nyaman Dibandingkan dengan sepatu ini Kalau kita ngomongin dari segi fitur support Yang ditawarkan oleh sepatu Air Jordan 37 Menurut gue sih fitur-fitur yang dikasih juga udah cukup memadai Dimana di bagian belakang disini ada heel counter Ada TPU reboundnya juga di bagian samping Yang ini berfungsi untuk memberikan reinforcement juga Memberikan stabilitas untuk lateral support Base yang cukup lebar Stabilitas Dan yang jadi salah satu fitur favorit gue Di bagian bawahnya Dimana disini ada carbon fiber plate Yang ini berfungsi untuk memberikan kalian torsino support Saat menggunakan sepatu ini di lapangan By the way, buat kalian tertarik sama sepatu Air Jordan 37 ini Sepatu ini dijual dengan harga Rp 2.889.000 Dan kalian bisa cek aja langsung di Hoops Point Sepatu ini udah available disana Dan gue udah masukkan link di bagian description Jadi kalian bisa klik langsung Dan menuju ke website dari Hoops Point And that's about it guys Performance review untuk sepatu Air Jordan 37 Menurut gue tuh sepatu ini bakal cocok Buat kalian yang mengutamakan impact protection Di bagian cushion Suka dengan sensasi yang bouncy Dan juga mengutamakan sepatu yang memiliki bobot ringan Dengan ventilasi udara yang baik guys Kembali lagi kalian masing-masing Apa yang kalian cari di sebuah sepatu basket kalian Dan thank you buat kalian yang udah nonton video kali ini See you next video guys Semoga video ini bisa membantu kalian Dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian Alright, peace Sub indo by broth3rmax